oke halo semuanya balik lagi di ule channel apa kabar kalian semua jadi konten gue kali ini gue akan nge-review gila hasil karya yang gue pasang waktu itu ya jadi pas banget gue nge-review karena gue udah dapet experience nya pengalamannya setelah gue gunain untuk jarak yang lumayan jauh jadi ini gue pasang kurang lebih udah hampir satu bulan dan ini gue tes langsung untuk jarak 2800 kg karena ini pernah gue pake untuk touring ke Bali kemarin dan sekarang gue akan cerita bagaimana pengalaman setelah gue pake lampu bilet ini jadi sebelumnya juga agak sedikit gue cerita perjalanan ke Bali kemarin tuh sayang banget karena dari memori gue sendiri tuh beberapa video korup khususnya di daerah Bondowoso jadi jangan ngerti sampai sekarang karena menurut gue perjalanan yang paling seru itu disitu karena mencekam serem juga pokoknya paling seru tuh karena gue lewat hutan Bondowoso gunung kurba itu malem waktu tanen disitu pokoknya seru banget tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba videonya korup khusus di bagian itu ya jadi dari daerah Ranupani Lumajang Jember sampai ke Bondowoso itu videonya korup dari kemarin lagi gua akalin tapi sampai sekarang belum bisa ya ya mudah-mudahan nanti bisa tayang videonya Oke balik lagi kita ke tema si bilet mawar ini jadi untuk speknya produknya ini gue pake bilet SE Turbo AS Gen3 itu yang serinya tricolor all wither jadi ada tiga warna terus untuk slotnya pake BMW sport terus pakai tambahan juga D2 laser untuk ukurannya ini 2,5 inch terus juga alis-alisnya ini gue pake custom bukan chain running ini flat tapi custom bisa RGB bisa nanti-nanti warna termasuk alis termasuk demon juga devil di bagian biletnya maupun di bagian D2 laser itu bisa dikontrol menggunakan handphone warnanya nanti kita tes langsung gitu oke untuk pengalaman gue pake bilet ini pertama pastinya terang ya tapi kendalanya apa aja setelah gua pakai untuk perjalanan jadi selama perjalanan itu gua jalan full malem terus untuk penerangan itu sangat cukup dengan bilet 2,5 inch banyak dua dua piece ini tuh sangat cukup cuman beberapa kurangan yang gue rasain adalah pivot gue jebol karena itu sih bukan faktor lampu tapi faktor pemakaian juga jalanan yang pantura banyak lubang gak terduga gue ngajar kencang banget terus pivotnya hancur jadi alhasil waktu itu di jalan sempet dangak tuh lampunya itu nyorotnya ke atas jadi waktu di daerah seragen Yogyakarta itu gak gue nyalain lampunya gue cuman pake D2 laser lampu utama itu cuman untuk dim karena kalau gue nyalain terlalu siloin orang terlalu tinggi setelah itu akhirnya di daerah ngawi bisa kepake lagi karena gue bisa ngajar lubang ternyata pivot yang jebol itu balik lagi masuk ke dalam jadi bisa gue pasang lampu lagi gue nyalain lagi karena normal lagi cuman sampai sekarang belum gue sempet gue bongkar lagi karena harusnya gue ganti pivot karena keliatan banget tuh pivotnya patah ada di bagian bawah terus untuk warna tricolor ini allwitter ini kalau untuk perjalanan jauh terus untuk segala cuaca ini sangat berguna banget menurut gue karena dari cuaca perkotaan hujan maupun hutan itu sangat cocok banget pakai lampu bilet yang allwitter ini karena bisa menyesuaikan tapi gue paling senang tuh ketika hujan gue bukan lebih suka pakai yang kuning karena menurut gue kalau yang kuning itu rada apa ya ngambang transparan enggak padat lah tapi paling enak ketika jalan gelap basah maupun hujan itu gue pakai yang warm antar kuning dan putih itu padat banget warnanya terus ketika didim juga itu warnanya kuningnya pekat jadi menurut gue kalau buat turing-turing tempat gelap gitu paling cocok pakai yang warna awam itu sebenarnya kalau dibilang geter sih hal yang wajar pasti walampu sebagus apapun seperfek kapan pemasangan pasti ada geternya cuman geternya seperti apa dulu nah kalau di mawar ini geternya itu tergolong sangat wajar karena ketika idle dia ada getaran sedikit tapi yang gerak itu sebenarnya bukan dari lampunya karena memang getaran idle apalagi motor udah wore up getaran motornya tinggi jadi si lampu ini ikut geter tapi enggak parah terus kedua kalau jalan getarannya juga yang goyang itu bukan lampu sebenarnya jadi ketika lampu cahaya itu gerak-gerak terutama pada saat lewat jalanan rusak atau lewat ngajar lubang itu geter itu yang geter sebenarnya bukan dari apa namanya breketnya goyang lampu cahaya bukan tapi dari selenoitnya jadi memang ngebaca-baca beberapa kekurangan dari bulu es itu selenoitnya yang agak lemah ya pere itu agak lemah jadi ketika lewat jalanan yang agak rusak aja selenoitnya gerak jadi seakan-akan kita kayak mainin lampu dim padahal itu adalah faktor kegetaran selenoitnya geter terus pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan kelistrikan apakah jadi boros apakah sedot aki bikin ngedrop atau gimana nah jawabannya adalah enggak jadi setelah gue tes touring kembali kemarin kelistrikan tetap stabil performa mesin juga nggak ngaruh dan aki nggak ada tekor-tekornya karena selama masih dalam perhitungan masih kapasitas ampernya mencukupi dari aki terus si output dari lampunya ini juga nggak melebih kapasitas dari amper yang aki punya itu menurut gue aman-aman aja jadi nggak mempengaruhi kapasitas apa performa mesin nggak ngaruh listrik lainnya juga nggak ngaruh juga cycling juga kagak ada yang rusak semuanya aman selama instalasinya itu benar terus juga disini gue udah pasang electric leveling jadi buat mengatur leveling itu udah elektrik itu pakai punyanya cooling untuk dinamonya aturnya itu juga pakai punya mobil kalau kita atur berdasarkan angkanya itu udah save biayanya gue press karena gue pasang sendiri semuanya sendiri jadi untuk budget ini agak rendah jadi gue spill sedikit untuk harganya untuk Turbo S gen3 yang all-witter ini yang gue pakai ini tuh harganya 1,5 itu 1 pasang 2 piece ya jadi 2,5 inch tuh dapet satu set kanan dan kiri itu harganya 1,5 terus untuk shroud BMW sportnya gue beli 250 ribu terus untuk D2 lasernya 200 ribu break attack gue juga pakai yang besi yang agak murah itu 70ribuan karena ada dua aluminium sama besi cuman kemarin gua memilih pakai yang besi aja udah cukup sih terus untuk aksesoris lainnya kayak pakai RGB karena semua lensa ini gue pakai RGB itu total sama controller lampu kurang lebih 500 ribuan setermasuk alis yang ada disini jadi alis RGB ini juga gue custom sendiri pakai RGB itu customan jadi lampunya bikin sendiri eh sorry lampunya pakai sendiri ya terus untuk selang itu juga gue bikin sendiri jadi gue custom gue jadi satu jadilah RGB disini untuk dinamo levelingnya gue beli harga 70ribuan tapi yang lebih mahal itu adalah mengatur levelingnya nih nah ini tombol levelingnya yang lumayan itu lebih mahal dari dinamo tombolnya itu 130ribuan untuk retrofit gue bikin sendiri pakai bahan PVC itu paling enak tuh buat teman-teman belajar ya nah sebenernya kalo dibilang kuat sih gak sekuat plastik ya tapi selama kita pemasangannya bener terus bikin kuda-kudanya bener atau rangkanya lah bener itu udah dipasti kuat karena gue ngerakin si retrofit ini khususnya di bagian leveling itu itu plastik utama bawaan motor itu gak gue potong jadi pegangan si leveling itu tetep masih di bawaan plastik pabrikan jadi itu kuat dan gak akan patah nah untuk yang celak bagian lampunya itu baru yang gue pakein PVC jadi gak ada beban di bagian PVC jadi aman tapi kalo dibilang kuat sebenernya lebih kuat plastik cuman secara pemasangan itu lebih sulit plastik karena kita harus nyambungin plastik harus ngelem lagi dan itu ngecornya lumayan repot tapi kalo PVC ini buat yang baru pemula baru belajar sangat gampang dan sangat mudah cuman harus teliti pengerjaannya oke sekarang gue pengen ngetes aja bagaimana fungsi si lampu yang gue pasang ini dari saklarnya gue pake saklar fiction jadi itu udah gue custom juga beli jadi sih custom itu ada di link nanti gue cantumin jadi udah tinggal PNP ke motor si PCX ini jadi kalian kalo beli toko itu juga lengkap mau untuk motor apa tinggal sesuai nanti kalian tinggal colok socket to socket gak ada yang perlu potong-potong kabel oke sekarang gue pengen ngetes pengen setau lampu RGB yang ada di si mawar ini nah ini saklar saklar fiction fungsinya itu juga lengkap disini jadi untuk on off lampu semua ada disini lampu dim ada disini sen disini klakson disini dan apalagi nih tuas tuas dim juga disini nah kalo gue pencet lampu dim pertama ini putih kedua kuning ketiga warm jadi dia itu ganti warna masih dalam waktu yang singkat contoh masih dalam waktu di bawah 5 detik ya dia masih bisa ganti warna tapi kalo kita udah pencet sekali terus 1 2 3 4 5 itu masih tetap putih jadi kalo kita pengen ganti warna lampu ketika nyalain kontak eh sorry saklarnya ini misalkan putih kita langsung ganti kuning langsung secara cepet nah ini kuning sekali lagi secara cepet ini warm cepet lagi ini putih tapi kalo kita agak lama jedanya ini kan putih ya 1 2 3 4 5 dia akan nyala putih lagi jadi kalo pengen ganti warna kita harus pergerakannya cepet oke gue jelasin sedikit untuk tombol-tombol yang ada di saklar fiction ini ini normal kayak umumnya ya sesuai sama lambangnya ini klakson ini sen tuh ini sen terus ini pertama step pertama ini lampu senja yang kedua ini lampu utama nah ini lampu dim untuk manteng nah kalo misalkan kita dari senja ini kalo untuk dim yang tuas ini bisa langsung tuh dari mati total juga bisa langsung jadi kalo dim ini ga berpengaruh sama saklar karena dia langsung jumper ke listrik tuh oke nah satu lagi hampir gue kelupaan nih jadi si D2 laser ini gue fungsinya beda tombol jadi dia ga connect disini ga connect disini juga kalo misalkan satu step kayak gini lampu senja kayak gini lampu utama nyala nah D2 laser itu nyalainnya pake saklar ini nih tapi dia ga akan aktif dia kalo lampu senja itu belum aktif jadi disini kalo pengen aktifin D2 laser itu lampu senjanya ini harus aktif dulu jadi si D2 laser ini berusaha nyala nah kalo nyala saklar lampu disininya juga ikut nyala jadi kalo misalkan dalam kondisi lampu senja terus D2 laser nyala itu kayak fungsinya fog lamp lampu utama belum nyala tapi lampu kecilnya udah nyala nah kayak gini temen temen terus disini juga gue pake relay 5 kaki jadi ketika lampu si D2 laser ini nyala dia lampu defile itu dengan otomatis mati yang tadi warna ungu ketika lampu nyala jadi mati yang di bilet juga sama ketika lampu biletnya nyala dia lampu defile mati jadi ga buros listrik terus juga ga ngeganggu konsen warna dari si lampu bilet itu gitu temen temen oke sekarang kita pengen tes lampu RGB nya kontrol lewat handphone aplikasinya itu namanya ini aplikasinya gue pake ini dual strip nah kalo kontak udah nyala itu artinya dia udah bluetoothnya udah aktif ya sekarang kita tinggal cek nih di sini gua pake 3 controller ini ada kode paling atas tuh D9 gua lupa nih D9 antara apa pokoknya ada tiga yaitu alis terus devil sama demon itu pokoknya tiga-tiga sekarang kita tes satu-satu aja nih kalo kita pengen ngetes berarti yang D9 kita connect yang nomor 2 kita putus nomor 3 kita putus kita cek matiin oh ini demo nih tuh nyala mati ini demonya sekarang kita cari warna alisnya dulu yang gue pengen settingnya berarti yang dimatiin yang tengah kode 00 gue nyalain oh ini alis ini alisnya sekarang kita ganti warna alisnya menjadi warna eh sorry kok dimatiin nyala kita ganti warna ganti warna ungu bisa nah warna biru kayak gini bisa nah gua coba pengen pakai warna ungu terus sekarang kita tinggal lihat devilnya devil itu kodenya berarti 54 tadi yang belum ya nah 54 connect nah ini devil sebelumnya warna merah sekarang gua pengen ganti jadi warna jadi konek devil ini antara si tiga warna nih antara si bilet D2 laser juga ada devilnya sampai ke atas sen itu ada dia saling konek Hai tuh kalau kita ganti pengen pake yang ala-ala nih tuh bisa ngedip-ngedip anjay keren nggak tuh ah kalau tetuan bilet dari mana tahu bilet sinian dari mana tahu bilet di malah kabur ya tuh jadi bisa banyak mode itu aja nih strobo ini cuman terlalu ala sih menurut gua kita ganti pakai warna ungu aja anjay full ungu kan jadi kurang lebih tuh kayak gini teman-teman lampu yang gue custom ini dan ini budgetnya tadi udah gue sebutin ya tinggal kalian temen-temen total sendiri aja tuh pokoknya minim budget banget karena gua semua ngerjain sendiri oke teman-teman kalau gitu segitu aja konten gua kali ini nge-review biletnya si mawar jadi pengalaman gua kayak gitu mantep banget pokoknya apalagi buat kebutuhan turing-turing itu bilet sangat penting jadi nggak salah emang gua dari kemana tuh diracunin bilet 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 sekarang ini udah mau udah pake bilet nah alhamdulillah instalasi kali ini aman karena memang buat motor sendiri ngerjain sendiri itu perfect nya tuh harus bener-bener perfect jadi memang gua ngerjainnya agak lama bayangin aja gua tuh udah beli barangnya dari tahun baru bulan Desember baru selesai kemarin pertengahan akhir Februari bahkan jadi udah hampir berapa tuh dua bulan baru selesai karena ngerjainnya santai juga gitu ya oke kalau gitu cukup segitu aja konten gua kali ini temen-temen semoga ini bisa menjadi inspirasi bisa menjadi referensi buat temen-temen semua dan bisa membantu buat temen-temen semua pokoknya jangan lupa like komen dan subscribe agar konten gua terus berkembang see you bye bye sub indo by broth3rmax